Perkembangan teknologi yang terus maju membuat peran orang tua harus ekstra dalam menjaga anak mereka dari dampak negatif teknologi. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi pada minggu 15 Desember lalu yang diselenggarakan oleh Sekolah Adi Widya bersama dengan Sekolah Bestari Utami di Kodim Garut, Jawa Barat. Mengusung tema menjadi orang tua zaman now merupakan upaya untuk mengedukasi para orang tua dalam menangani anak-anak mereka pada era digital seperti saat ini. Supaya orang tua hebat yang datang hari ini bisa mendapatkan gambaran apa sih yang harus dikerjakan oleh mereka bersama-sama kita semua ini, bersama-sama belajar. Kira-kira kita mau mulai dari mana, kita mau mulai dari mana untuk mengatasi masalah ini. Kita nggak mungkin bisa mencegah teknologi itu masuk ke Indonesia, tapi kita bisa mulai membentengi dari hal yang paling kecil yaitu keluarga. Dokter spesialis saraf, Sofie Minawati, mengungkapkan disiplin dalam keluarga menjadi hal terpenting bagi para orang tua untuk mencegah dan mengatasi anak yang terbelenggu dalam era digital seperti saat ini. Jadi kita harus ini aja, apa namanya, disiplin. Kalau misalnya kita sudah menentukan disiplin, jangan sampai si ibunya menerapkan disiplin ini, tapi ternyata bapaknya nggak. Jadi kan si anak bisa lari ke bapaknya, oh iya oke bapak saya bisa kalau diajak kompromi gitu. Jadi kita harus disiplin satu suara. Kalau ada waktunya yaudah misalnya satu hari hanya boleh berapa jam. Atau misalnya boleh nonton TV misalnya weekend saja atau berapa jam dia maksimal. Tapi memang agak sulit untuk menerapkannya. Yang penting adalah komunikasi dengan si anak-anaknya mau seperti apa. Para peserta diskusi yang terdiri dari para orang tua murid merasa senang dengan adanya talk show ini. Karena mendapat pengetahuan bagaimana menjadi orang tua di era digital seperti saat ini. Sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk ibu apalagi yang setiap hari kita lebih banyak interaksinya dengan anak-anak. Jadi kalau ikutan talk show kayak gini, jadi kadang kita membuka pikiran kita lagi. Yang tadinya kita udah mumet atau aduh harus gimana sih ini menghadapi anak dengan ikut talk show kayak gini. Jadi kita tahu terinspirasi lagi bagaimana cara menghadapi anak-anak. Terus harus bagaimana lagi. Jadi banyak ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan dari talk show ini untuk kemudian nanti berinteraksi sama anak-anak. Komunikasi yang intens menjadi kunci utama bagi para orang tua untuk mendampingi tumbuh kembang anak hingga dewasa. Agar para anak dapat merasa diperhatikan, didampingi, dan dicintai sehingga anak tidak terbelenggu dengan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.